Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan. Jadi tinggalkan apa yang telah diutarakan oleh orang Nasoroh dalam mengungkapkan rasa cinta dan pujian yang terhadap Nabi mereka, yaitu Nabi Isa AS. Mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau meyakini sebagai anak Tuhan. Tapi, nisbatkan kepada Nabi asal tidak menyentuh ketuhanan, daripada segala kemuliaan maka itu adalah pantas. Kamu katakan Nabi itu misalnya manusia yang terhebat, iya memang. Paling bagusnya makhluk Allah, iya betul. Pemimpin dunia akhirat, iya. Apapun yang kamu nisbatkan kepada Nabi, itu adalah bisa asal jangan menyentuh kepada Tuhanan. فَإِنَّ فَضْلَى رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِكُنْ بِفَمِيْ Karena sesungguhnya, keutamaan Rasulullah itu tidak ada batas. Yang bisa diterangkan oleh mulut manusia yang kecil ini. Wah hebat Nabi ini, saudara hebat Rasulullah ini. Kehebatan Nabi itu dilengkapi dengan akhlak. Kalau dihitung ketampanan, sudah jelas paling tampan. Semuanya sempurna, tetapi lebih sempurna terhiasi dengan akhlak. Terhiasi dengan akhlak, luar biasa. Allah tidak puji keindahan wajah Rasulullah. Allah tidak puji halusnya kulitnya Nabi. Allah tidak puji itu semuanya. Tapi yang dipuji adalah akhlak. Namanya khulgun. Jadi manusia itu terdiri daripada dua unsur. Ada khulgun, ada khulgun. Khulgun itu bentuk rupa, bohir. Wajah, kulit, tampan, gagah. Itu khulgun. Kalau khulgun itu adalah bentuk yang tidak nyata, moral. Kalau bahasa sekarang. Tawadu, takut, takwa, itu khulgun. Ikhlas, itu khulgun. Nabi itu ahsanan nashalgan wa khuluga. Bentuk dohirnya paling bagus. Bentuk batinnya juga paling bagus. Karena itu dikatakan. Karena s.a.w. ahsanan nasih khulugan wa khulugan. Cuma yang menurut Allah kehendaki. Kalau sudah warnanya hitam misalnya. Jangan nanti saya kepingin warnanya seperti Nabi. Putih kemerah-merahan. Beli cat nanti. Tidak bisa ditiru itu. Itu sudah bentuk dari Tuhan itu. Kalau dia tadi itu misalnya pendek. Saya kepingin tegap seperti Nabi. Ditambahi kayu misalnya. Kalau sudah botak misalnya. Saya kepingin rambutnya seperti Rasulullah. Bagus, bagus rambutnya Nabi itu. Walaupun umurnya 63 tahun tidak beruban. Nabi itu meninggal. Ada uban cuma 11 biji atau 12 biji. Ada di beberapa jenggotnya. Bagus. Tapi tidak bisa ditiru memang. Gimana matanya seperti matanya Rasulullah. Tidak bisa. Tetapi untuk akhlak bisa ditiru. Gimana tawaduknya Nabi ya. Gimana sabarnya Nabi ya. Gimana ikhlasnya Nabi ya. Gimana semangatnya Nabi di dalam ibadah ya. Gimana takutnya Nabi ya. Ah, akhlaknya. Karena itu yang dipuji oleh Allah itu adalah akhlaknya. Untuk kita tiru. Untuk kita, kita tiru. Kalau kita meniru wajahnya Nabi tidak bisa. Tapi kalau senyumnya Nabi, ceriahnya Nabi, berseri-serinya Nabi, bisa. Kalau kita meniru mulutnya Rasulullah, tidak bisa. Tapi kalau senyumnya Rasulullah, kata-kata indahnya Rasulullah, bisa. Kalau kita meniru bentuk kakinya Nabi, tidak bisa. Tapi bagaimana jalannya Nabi, bagaimana cara duduknya Nabi, bisa. Itulah yang dituntut untuk kita meniru moral. Moralnya Nabi Muhammad s.a.w. Moral itulah yang menjadikan nilai manusia akan menjadi naik dan bermertabat. Tanpa moral, tidak punya nilai manusia ini. Tanpa akhlak, tidak punya nilai saudara manusia ini. Bahkan akan menjadi seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Tanpa moral. Ada orang bawa duit 50 juta. Jalan. Ketemu dengan anjing. Ketemu dengan babi. Pernah tidak khawatir dirampok, dicopet, ditipu sama anjing atau babi? Tidak ada. Ketemu dengan orang yang tidak berakhlak, khawatir dicopet, khawatir dirampok. Berarti anjing dan babi lebih mulia daripada orang yang tidak berakhlak mulia. Perempuan yang cantik, misalnya jalan melewati sapi, melewati kerbu. Ada enggak yang khawatir diperkosa kerbu? Digoda sama sapi, tapi coba kalau ketemu dengan pemuda-pemuda yang tidak berakhlak, khawatir diperkosa, digoda. Berarti kerbu dan sapi lebih mulia daripada orang yang tidak berakhlak. Di sinilah nabi menjadi contoh. Tiru akhlaknya Rasulullah. Dan itu misi nabi. Inna ma bu'ituli utami mama karimal. Akhlak aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Masya Allah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM. Radio Suara Nabawi, Pasuruan. Terima kasih. Terima kasih.